HP ini berpotensi menggeser status flagship killer yang selama ini dikuasai oleh Xiaomi. Simak terus. Ya, selamat datang kembali di channel Dewi Gadget bersama saya Dimas Wahyuka. Dan di video kali ini saya akan mengutarakan experience saya selama kurang lebih satu minggu dalam menggunakan Realme X7 Pro ini. Kalau kalian lihat video unboxingnya, memang Realme X7 Pro ini di dalam boxnya tidak seperti flagship zaman now ya. Di mana Samsung sudah mengikuti jejak iPhone dan Xiaomi juga mengikuti jejak iPhone dengan tidak menyematkan charging di dalam boxnya. Walaupun implementasi terbaik no charging di dalam box, ini masih mending Xiaomi ya. Yang mereka masih menyematkan charging terpisah untuk versi globalnya. Dan kalau kita melihat Realme X7 Pro ini di dalam boxnya cukup lengkap. Ini ada case, user manual as always, USB Type-C, dongle USB Type-C, 2.3.5 mm headphone jack, dan charging yang sudah mendukung 65W. Kalau kita melihat dari harga pada saat HP ini rilis, ini saya beli di Malaysia karena saya kebetulan tinggal di sini. Ini kurang lebih sama dengan Mi X7 Pro. Kalau kita rupiahkan sekitar 6,9 juta. Kalau kita melihat dari sektor layarnya, ini di harga 6 jutaan sampai 7 jutaan. Ini jelas Realme X7 Pro ini untuk sektor display-nya ini lebih superior karena layarnya berjenis AMOLED display. Dengan refresh rate 120Hz. Bayangan saja, kalau kalian suruh memilih antara layar OLED di iPhone dengan refresh rate 60Hz, atau layar di Android dengan refresh rate tinggi tetapi masih IPS. Sebenarnya itu sih penyebab saya lebih memilih AMOLED dibanding dengan IPS. Plus karena ini sudah mendukung 120Hz, ini menurut saya win-win solution. Selain ini memiliki refresh rate tinggi, ini juga berjenis AMOLED ya untuk layarnya. Kemudian yang selanjutnya untuk spesifikasinya, HP ini sudah dipadu dengan chipset Diamond City 1000 Plus yang sudah mendukung 5G, RAM 8GB, dan internal storage 256GB. Dari spesifikasi tersebut, saya mengetes 2 benchmark yang biasa kita tes yaitu Antutu. Ini bisa meraih 500 ribuan. Dan untuk skor gigabangnya, ini di single core-nya ini berada di 760-an. Untuk multiple core-nya ini 2600-an. Kalau kita melihat dari Antutu dan gigabangnya ini, ini posisinya kalau kita bawa ke dunia Snapdragon ini di antara 855 ke 865. Nanti di video review-nya kita akan membahas masalah apakah ada heating issue, optimalisasi, dan yang terakhir adalah stabilisasi performa. Nanti di video review-nya kita akan membahas ketiga aspek tersebut. Jadi stay tuned di channel Dwi Gadget ini. Dan untuk baterai-nya ini berada di 4500 mAh. Dan untuk pengecasannya ini 65W Dark Charging. Ini untuk pengalaman saya selama 1 minggu ini cukup awet ya. Screen on time-nya sekitar 6 jaman. Ini menurut saya cukup bagus. Tetapi nanti di review-nya juga kita akan membahas masalah seberapa cepat ini bisa kita cas dari 0-100. Nanti 10 menit, 15 menit, 30 menit, sampai nanti full. Berapa saya akan kasih datanya di video review-nya. Dan kemudian yang selanjutnya untuk masalah kameranya ini di bagian belakang ada 4 setup kamera. Dan sensor yang digunakan adalah Sony IMX686. Ini menurut saya gambar yang dihasilkan menurut saya cukup menarik. Kita nanti akan membahas secara overall kamera dari Realme X7 Pro ini. Dan berikut ini adalah cuplikan dari foto dan video dari Realme X7 Pro. Check it out. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Dan untuk fitur-fitur tambahan yang di HP ini, ini cukup menarik ya. Ini sudah mendukung Wi-Fi 6 dan dual SIM 5G DSDS. Ini artinya DSDS ini adalah dual SIM tetapi dua-duanya sudah mendukung 5G. Dan untuk audionya ini dituning dengan Dolby Atmos ya. Jadi menurut saya ini cukup menarik banget ya Realme X7 Pro ini. Ini bisa benar-benar menjadi potensi penggebrah atau saingan dari flagship killer yang selama ini dikuasai oleh Xiaomi. Dengan Poco F2 Pro-nya dan Xiaomi Mi 10T series. Jadi menurut kalian gimana nih Realme X7 Pro ini jika rilis di Indonesia? Apakah kalian pengen membeli HP ini atau Mi 10T Pro? Let me know in the comment section dan below. Jangan lupa untuk subscribe channel Dewi Gadget. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.